Setelah kita masukkan NIC dan juga masukkan nomor peserta ujian tanpa sepasi Kalau misalkan ada tanda seri-seri ini, ini kita hilangkan teman-teman Assalamualaikum Wr. Wb Sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru Bagi teman-teman sobat guru honorer, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta Serta lulusan PPK dan juga tenaga honorer kategori 2 Yang menjadi peserta seleksi PTKK Ruta 2 Tentunya saat ini kita menantikan untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi PTKK Guru tahap 2 Yang mana disini untuk jadwalnya, ini adalah nanti tanggal 16 teman-teman Tanggal 16 ini adalah pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 Ini diumumkan Tentunya disini kita akan mengetahui apakah kita lolos atau tidak teman-teman untuk di tahap 2 ini Kalau misalkan tidak lolos, kita bisa mengajukan sanggah teman-teman Dan untuk penentuan finalnya nanti adalah tanggal 30 Desember 2021 Nah sobat-sobatnya, terkait tentang pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 Baru saja kemudian itu menyampaikan informasi penting Terkait tentang jadwal pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobat-sobatnya, disini baru saja ya kabar terbaru tentang jadwal pengumuman kelulusan PTKK Guru tahap 2 Yang disampaikan oleh Ibu Nunuk Suryani Dan disini dikutip dari jpnn.com yaitu para peserta tes PTKK Guru tahap 2 Hebo dengan informasi jadwal pengumuman ini diundur ya tanggal 18-19 Desember 2021 Informasi yang tersebar cepat di media sosial walaupun belum diketahui kebenarannya tersebut Sekretaris Dijen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kamdik Turistek, Nunuk Suryani membantah ada pengunduran jadwal pengumuman kelulusan PTKK tahap 2 Enggak benar itu mbak, informasi itu bukan dari saya Kata Nunuk kepada jpnn.com Rabu tanggal 15 Desember Dia menegaskan pihaknya belum membuat pengumuman jadwal diundur Walaupun ada perubahan jadwal, pastinya akan diumumkan di kanal resmi Kemdik Putistek Selanjutnya Ibu Nunuk meminta para peserta tes PTKK Guru tahap 2 Baik honorer, swasta, dan juga lulusan pendidikan profesi guru atau PPG Tidak mempercayai berita yang sumbernya tidak jelas Saya tergaskan lagi jadwalnya masih tetap sama yaitu tanggal 16 Desember 2021 Pengumuman di portal guru p3k.com.id dan di sscsn.pkn.co.id Jadi teman-teman, dari Kemdik Put ini menyampaikan bahwa untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 2 Ini tidak ada perundaan teman-teman, yaitu tetap di tanggal 16 Desember nanti Terkait tentang nanti untuk pengumuman itu apakah tanggal 16 di pagi hari, siang hari, atau sore hati Ini nanti teman-teman pantau di akun sscsn masing-masing dan juga situs guru p3k.com.id Kalau misalkan nanti di pagi atau siang belum muncul, maka kita cek secara berkala teman-teman Dan biasanya di portal guru p3k dan sscsn ketika pada saat pengumuman seperti itu Nanti trafiknya itu sangat sibuk sekali Jadi kalau misalkan sulit diakses, itu adalah sesuatu hal yang wajar teman-teman Selanjutnya dia mengimpo para peserta untuk memantau portal guru p3k.com.id Semua informasi akan disampaikan di sana Sementara di kalangan guru honorer ini sudah panik Dudi Abdullah, guru honorer K2 asal Kabupaten Garut Mengaku mendapatkan informasi tersebut dari grup WhatsApp Dia juga kaget ya, karena setelah cek di portal guru p3k dan sscsn Tidak ada soal jadwal yang diundur Ini karena kami penasaran ingin melihat hasilnya Makanya informasi kayak itu sambung menyambung Ucap Daddy Jadi teman-teman nanti ketika kita untuk melihat pengumuman di sscsn dan juga guru p3k Maka disini nanti akan ada menu baru untuk melihat hasil seleksi kompetensi 2 teman-teman Ini adalah kita contohkan kemarin untuk mengecek hasil p3k guru yang tahap 1 Maka disini akan ada menu ya Akan ada menu yaitu di guru p3k.com.id Yang mana disini akan ada menu baru yaitu untuk melihat hasil pengumuman Apakah kita lolos atau tidak Begitu kita klik maka nanti akan muncul tampilan seperti ini Kalau misalkan disini masih tahap 1 Maka nanti akan berubah menjadi tahap 2 teman-teman Dan itu akan disematkan pada link guru p3k.com.id Jadi selanjutnya disini ini kita tinggal memasukkan saja untuk nicknya Nah ini nomor induk KTP kita Kemudian disini kita masukkan nomor peserta kita Selanjutnya disini kita masukkan yaitu kode pengaman Yaitu disini ada angka tambah-tambahan ini Kita tambahkan teman-teman Kalau misalkan disini ada 15 tambah 1 Berarti disini kita isikan 16 ya Setelah kita masukkan nick dan juga masukkan nomor peserta ujian tanpa spasi Kalau misalkan ada tanda seri-seri ini Ini kita hilangkan teman-teman Kemudian setelah itu kita klik cari Maka kita akan mengetahui apakah kita lolos atau tidak teman-teman Untuk di tahap 2 ini Berikutnya yang kedua Ini selain kita mengecek pada situs guru p3k.com.id Ini kita bisa login ke akun ssd.isn kita Nah disini kita bisa masuk ke ssd.isn.pkn.gur.id Kemudian kita klik enter Berikutnya disini teman-teman bisa masuk pada bagian login ya Jadi disini kita klik login Kemudian kalau misalkan disini kita sudah mendapatkan halaman login Maka kita masukkan nick kita dan juga password kita Kemudian kita klik masuk Selanjutnya setelah teman-teman masuk ke akun ssd.isn Dan disini kita masuk ke akun kita masing-masing Maka disini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini Nah disini akan ada tulisan selamat atas nama kita Anda lulus seleksi p3k guru tahun 2021 Ini adalah untuk yang tahap 2 Tahap selanjutnya setelah teman-teman nanti lulus ya Ini nanti teman-teman langkah berikutnya adalah Mengisi daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus ya Dan diusulkan untuk penetapan nomor induk p3k Nah nanti untuk pengisian daftar riwayat hidup dan juga Melakukan pemberkasan di akun masing-masing Setelah teman-teman dinyatakan lolos seleksi p3k guru tahun 2021 Ini nanti teman-teman pantau di web disini Yaitu ssd.isn ini Kalau misalkan sudah muncul maka kita bisa memulai untuk pemberkasan Kemudian setelah teman-teman dinyatakan lulus pada prasanggah nanti ya Untuk pengumuman yang tanggal 16 Ini adalah sifatnya masih prasanggah teman-teman Ini tanggal 16 Desember ya Ini manerasih pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 yaitu prasanggah Bagi teman-teman yang lulus ini teman-teman jangan bersenang dulu Dikarenakan nanti masih ada masa sanggah Masa sanggah itu merupakan masa dimana bagi teman-teman yang tidak lolos seleksi kompetensi 2 Ini nanti untuk mengajukan sanggah Kalau misalkan sanggah hanya diterima Ini nanti bisa berubah menjadi lulus ya Tergantung nanti hasil sanggah itu memberikan nilai yang seperti apa Apakah bisa mengungguli dari teman-teman yang sudah lolos prasanggah atau tidak Kalau misalkan bisa mengungguli nilainya Maka teman-teman bisa lolos dan pesaingnya yang awalnya lolos ini bisa menjadi tidak lolos Nah ini teman-teman ini adalah pasca masa sanggah nanti Kemudian disini nanti dijawab sanggah ini tanggal 19-25 Desember Kemudian untuk pengumuman final ini adalah pengumuman pasca sanggah Nah disini pengumuman pasca sanggah ini adalah nanti tanggal 30 Desember Yang mana adalah sudah final Artinya teman-teman yang nanti ketika login di akun SSC ASN ini sudah muncul tampilan selamat anda lolos Seleksi P3K Crew 2021 Maka teman-teman dimastikan ini akan diangkat menjadi P3K di tahun ini Demikian semua semuanya informasi ini semoga bermanfaat ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!